Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Dua Masa Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan coba belajar Untuk membuat aplikasi Android Yang sederhana saja Tentunya teman-teman Oke, tanpa berlama-lama Nanti kita akan coba untuk membuat Aplikasi yang bernama Debak Gambar Oke, aplikasinya seperti apa? Ikuti terus videonya teman-teman Kita buka terlebih dahulu Android Studio kita Kemudian Nanti kita buat projek baru Kita namai, terserah kita mau kita namai Apa aplikasinya Kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi yang lain Silahkan Nah, disini kita akan coba buat Aplikasi yang namanya Debak Gambar Oke, disini kita pilih Empty Activity Kita disini namain aplikasinya Dekat Oke, seperti ini Oke, kita finish Oke, teman-teman Semuanya kita tunggu disini Masih scanning Oke, jadi teman-teman Karena nanti kita akan bergelur dengan dunia coding Mungkin nanti videonya akan saya skip-skip-skip Tapi nanti akan saya tujukan Step by step-nya Untuk membuat aplikasi ini Oke, baik teman-teman semuanya Setelah kalian buat Project baru Yang namanya Debak Gambar Otomatis Tampilan di layarnya Nanti akan seperti ini Ada main.activity Dan juga main.java Teman-teman Default-nya seperti itu ya Nah, disini ada beberapa folder juga Ada main.activity.underskot.mine Nah, disini Kemudian ada juga Disini main.activity Itu pasti seperti itu teman-teman Untuk default Jika pertama kali kita membuatnya Lalu untuk Cara pembuatan Aplikasi Tipe gambarnya Seperti apa teman-teman Jadi ada beberapa langkah ya teman-teman Disini Ada tujuh langkah kurang lebihnya Yang pertama adalah Kalian harus menyiapkan Gambar terlebih dahulu Teman-teman Kalian siapkan saja Gambar Extensinya itu File.png ya teman-teman Jangan lupa Supaya nanti gambarnya Tidak pecah Ada beberapa gambar Disini saya contohkan Ada 6 6 gambar Nah, kemudian Kalian Untuk ini Kita closing dulu ya teman-teman Kemudian kalian Masukkan File gambar tersebut Di Folder yang namanya Drawable Itu untuk langkah yang pertama Teman-teman Caranya bagaimana Seperti ini teman-teman Bentar Saya ambil Gambar lain Yang belum dimasukkan Misalnya ini ya teman-teman Jempol.png Kalian tinggal Klik copy Di sini Ctrl C Biasa Kemudian Masuk ke dalam Ini Kemudian di sini Klik kanan Klik kanan Kemudian pastikan Di sini Oh ya teman-teman Ini Wajah saya Sengaja saya Hilangkan Supaya Tidak mengganggu Apa namanya Apa yang ada di layar Ya teman-teman Supaya Semuanya kelihatan Kemudian Klik OK Di sini Kalian namain Terserah Namai Apa teman-teman Tetapi Saran saya itu Tulisannya itu Harus kecil semua Teman-teman Di sini Namain saja Jempol Kemudian klik OK Otomatis Di sini Dia akan Foldernya akan Masuk Kita cek Ya Benar-benar ya Teman-teman Sudah masuk Foldernya Ini untuk Yang lainnya Sudah Saya masukkan Semua Nah Ya Oke Langkah yang kedua Ya teman-teman Kalian buat Layout Aplikasinya Terlebih dahulu Kalian buka Activity Underskot Mind.xml Nah Kemudian Kalian masukkan Kodingan seperti ini Teman-teman Layout Aplikasi Caranya Buka Activity Underskot Mind.xml Mana Mind.xml Nah Ini layout Spot layout Kemudian Activity Underskot Mind Kemudian Awalnya Di sini Pasti Constraint Dot Pokoknya Constraint Teman-teman Layoutnya Itu pasti Constraint Nah Di sini Saya sudah Ganti Menjadi Scroll View Kemudian Di sini Menggunakan Saya menggunakan Linear Layout Ini Kodingannya Sama Semua Teman-teman Kalau Kalian Perhatikan Di sini Scroll View Ini Biasa Weight Nya Berapa Height Nya Berapa Layout Graffiti Center Background Warnanya Apa Terserah Height Nya Berapa Saya berbesar Ya Teman-teman Ini Saya Becer Saja Nah Ya Kan Kemudian Di sini Saya Bikin Yang Namanya Linear Layout Ini Biasa Weight Weight Nya Berapa Tingginya Berapa Orientasinya Vertikal Nah Ini Sampai Sini Ini Saya Tutup Di sini Nah Kemudian Saya Di sini Setelah Linear Layout Di sini Saya Buat Image View Teman-teman Ini Kalian Perhatikan Di sini Image View Nah Ini Linear Layout Pertama Ini Setelah Kalian Scroll View Kemudian Linear Layout Nah Di dalam Linear Layout Ini Ada Linear Linear Layout Lagi Sampai Sini Kalian Copy Saja Di sini Copy Kemudian Kalian Masukkan Gambar Teman-teman Ini Untuk Apa Namanya Pengaturan Tinggi Kemudian Sini ID Lain Ini Untuk Nanti Kita Gunakan Untuk Gambar Lain Kemudian Ini Gambar Kedua Whatsapp Plus ID Image View WA Berarti Di sini Drawable Nah Ini Teman-teman SRC Itu Kayak Sumbernya Short Jadi Kita Ambil Dari Folder Drawable WA WA Itu Yang Mana Teman-teman Yang Tadi Yang Ini Nanti Otomatis Dia akan Muncul Gambar WA Seperti Itu Teman-teman Nah Untuk Yang Bawah Ini Ini Sama Teman-teman Sama Ini Dari Sini Sampai Sini Sama Sama Semuanya Tinggal Diganti Pada Bagian Ini SRC Sama ID Kalau ID Untuk Gambar Instagram Kalian Ganti Instagram Nah Disini SRC Instagram Drawable Follow Instagram Otomatis Nanti Keluar Gambar Instagram Sama Disini YouTube Berarti YouTube Nah Yang Ke 5 Dan Ke 6 Disini Facebook Disini Twitter Nah Codingannya Sebenarnya Sangat sederhana Untuk Layout Dari Aplikasinya Sendiri Nanti Untuk Codingan Semuanya Atau Shortcut Nanti Nanti Saya Taruh Di link Deskripsi Supaya Mudah Teman-teman Disini Kita Preview Saja Yang Penting Urut-urutannya Seperti Apa Kalian Tahu Oke Nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Desainnya Nah Ini Untuk Linear layout Yang pertama Ada 2 Gambar Ya Bener Bener Teman-teman Disini Ini Linear layout Yang pertama Sampai Sini Langkah Langkah Yang kedua Teman-teman Nah Kemudian Langkah Yang ketiga Kalian Buat Aktivity Baru Untuk Nanti Dia Apa Namanya Pindah Saat Kita Klik Dia Otomatis Pindah Ke layar Berikutnya Oke Kalian Disini Ini kan Main Aktivity Kalian Buat Aktivity Baru Ini Kalian Klik Kanan Kemudian New Kemudian Aktivity Kemudian Kalian Pilih MPT Aktivity Disini Nah Disini Kalian Namain Tebak Aktivity Teman-teman Kemudian Kalian Klik Finish Otomatis Nanti Kalian Akan Otomatis Disini Akan Muncul Seperti Ini Kita Closing Tebak Aktivity Nah Akan Seperti Ini Muncul Dan Juga Aktivity Tebak .xml Teman Teman Oke Awalnya Disini Untuk Kodingannya Itu Pasti Constrain Layout Biasa Teman-teman Nah Kemudian Kalian Buat Layout Untuk Tebak Aktivity Nama Seperti Tadi Kita Buat Layout Baru Ya Teman-teman Tadi Kan Kita Sudah Buat Yang Aktivity Main Nah Sekarang Kita Buat Apa Namanya Aktivity Tebak Aktivity Nya Teman-teman Caranya Ya Biasa Seperti Tadi Tadi Aktivity And Escort Main .xml Sekarang Kita Buka Aktivity Tebak .xml Sama Nah Disini Tadi Kita Menggunakan Scroll View Nah Disini Kita Menggunakan Linear Layout Teman-teman Linear Layout Kemudian Biasa Disini Ada Berapa Arturannya Nah Disini Ada Dim View Berarti Disini Di Dalam Disini Ada Gambar Teman-teman Jadi Magview Tebak Yang Yang Pertama Ini Line Kemudian Disini Linear Layout Kemudian Edit Text Nah Ini Untuk Nanti Kita Memasukkan Text Teman-teman Disini Ada Tombol Juga Button Nah Ini Untuk Text Nah Untuk Codingannya Nanti Akan Saya Sekali Lagi Akan Saya Bagikan Teman-teman Gak Usah Khawatir Tapi Pada Intinya Cara Pembacanya Itu Mudah Teman-teman Disini Layout Biasa Ini Weight Hex Tingginya Kemudian Background Warna Apa Bidinya Berapa Kemudian Disini Kita Buat Image View ID Kemudian Disini Colornya Apa Dengan Linear Layout Lagi Disini Bikin Linear Layout Disini Ada Biasa Seperti yang Di atas Kemudian Edit Text Nah Berarti Disini Ada Nanti Ada Text Buat Text Disini Biasa Bikin ID Nah Background Apa Nama Disini Ada Button Jangan lupa ID Juga Kurang lebih Seperti Ini Hasilnya Seperti Ini Nah Hasilnya Nantinya Seperti Ini Nah Ini Untuk Activity And Spot Debak Kemudian Lanjut Nah Disini Kita Setelah Main Di Layout Kita Buat Ya Udah Selesai Nanti Ini Untuk Ini Misal Line Kita Nanti Masukkan Text Disini Kemudian Kita Cek Apakah Bener Line Atau Bukan Kalau Misal Sudah Permain Di Layout Sudah Selesai Kalian Masukkan Masuk ke Folder Nijava Teman Teman Di Koringan Java Untuk Apa Namanya Seperti Running Running Program Itu Nanti Seperti Apa Teman Teman Nah Setelah Kita Main Di Layout Kita Sekarang Main Di Activity Java Main Activity Java Dan Juga Tebak Activity Dot Java Teman Teman Di Program Java Untuk Apa Menjalankan Program Itu Nanti Seperti Apa Teman Teman Kalau Layout Itu Untuk Tampilannya Saja Kalau Java Ini Untuk Running Itu Mouse Anurutan Nah Disini Kalian Import Seperti Ini Kemudian Disini Image View Kalian Tulis Semuanya Image Vue Tadi Ada Berapa Disini Yang Di Drawable Ini Atau Yang Telah Kalian Tuliskan Tadi Di Coding Awal Di Layout Kemudian Disini Inialisasi On Click Kalau Kalian Sudah Pernah Belajar Java Pasti Paham Pasti Tahu Ini Sangat Sangat Buka Ini Drive On Click Mantap Nah Ini Membuat Fungsi Ini Nah Disini Ini Sebenarnya Sama Sama Teman Kalian Bisa Lihat Ini 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 Kodenya Itu Mirip Semua Teman Teman Kalian Bisa Lihat Hampir Sama Semua Akan Tetapi Yang Membedakan Adalah Disini Teman Teman Ini Untuk WA Image WA Otomatis Ininya WA Intennya D Disini D Ini Untuk Pembuatan Inten Kemudian Disini Misal Instagram C Ya Kan C Juga Kemudian Youtube A Al Twitter Al Ya Hampir Sama Teman Teman Tinggal Ganti Ganti Ininya Saja Value Dan Apa Namanya Intennya Itu Apa Nah Kemudian Disini Lakukan Inialisasi Seperti Ini Sudah Selesai Teman Teman Nah Setelah Buat Itu Kalian Masuk Ke Debak Activity Baru Ini Baru Masuk Sini Nah Ini Adalah Panggil Import Dulu Ya Teman Teman Nah Di Kelas Activity Ini Image View Ini Ini Yang Tadi Teman Teman Kita Buat Apa Namanya ID Yang Di Layout Ya Teman Edit Text Jawab Dan Image View Bener Teman Teman Kemudian Disini Hampir Sama Seperti Tadi Ya Check Intent Kemudian Angle Toss Angle Toss Ini Jika Jawaban Anda Benar So Toss Kemudian Tunjukkan Jawaban Text Seperti Ini Jawaban Anda Benar Kalau Misalnya Salah Nanti Akan Muncul Jawaban Anda Sama Ya Kurang Lebih Seperti Ini Untuk One Click Saat Kita Klik Oke Nanti Dia Akan Muncul Benar Apa Salah Ini Kemudian Edit Text Edit Text Yang Tadi Kita Mengisi Yang Kodak Seperti Ini Kalau Kalian Mungkin Black Lancar Bahasa Inggris Pasti Bisa Ini Kalau Misalnya Benar Dengan Apa Yang Disini Mas Diklik Check Dia Akan Muncul Seperti Nah Disini Check Inten Inten Ini Nama Icon Nama Icon Line Sesuai Jangan Jawaban Line Otomatis Benar Nama Instagram Juga Begitulah Ini Elisasi Ini Kurang Lebihnya Seperti Itu Saja Teman Teman Sederhana Nanti Untuk Kodingan Nya Akan Saya Berikan Oke Jadi Itu Setelah Semuanya Selesai Kita Coba Running Ya Teman Oh Ya Teman Teman Sambil Menunggu Ini Saya Juga Akan Menjelaskan Ya Satu Lagi Yaitu Mengenai Style Dan Juga Tema Kalau Misalnya Kalian Lupa Misalnya Mau Menamai Aplikasi Kalian Lupa Kalian Bisa Masuk Value Disini Nah Disini Ada Warna Warna Ini Untuk Mengganti Warna Yang Ini Untuk Mengganti Apa Namanya Kalau Kalian Bukan Nanti Ada Disini Nah Disini Kalian Bisa Mengganti Nama Aplikasi Kalian Tebak Gambar Atau Apa Disini Kemudian Nama Aplikasi Warna Warna Itu Disini Kalian Bisa Ganti Warna Warnanya Kan Untuk Default Seperti Ini Warna Kemudian Nama Aplikasi Kemudian Tema Tema Ini Kalian Bisa Ganti Juga Teman Teman Disini Dia Menggunakan Dark Action Bar Kalau Misalnya Kalian Kalian Di Action Bar Itu Kan Ada Nama Aplikasi Pastikan Kemudian Ada Icon Aplikasi Kemudian Ada Icon Kembali Dan Juga Banyak Lagi Nah Disitu Kalau Kalian Mau Gak Pakai Yang Namanya Action Bar Kalian Bisa Hapus Aja Teman Kalian Bisa Disini Nanti No Action Bar Udah Jadi Teman Ya Kurang Lebihnya Seperti Itulah Untuk Style Dan Tema Kalau Misalnya Kalian Mau Ganti Dari Default Nya Teman Kalau Misalnya Sudah Dirasa Perlu Ya Lebih Baik Jangan Teman Itu Untuk Mengenai Apa Namanya Dan Teman Oke Sambil Menunggu Ya Sabar Oke Baik Teman Teman Disini Sudah Berhasil Ya Sudah Berhasil Running Dan Juga Success Nah Disini Kita Coba Ya Klik Twitter Disini Nah Kita Coba Tuliskan WA Kita Cek Jawaban Anda Salah Ya Pasti Salah Karena Ini Adalah Twitter Cek Jawaban Anda Benar Oke Kita Coba Yang Lain Instagram Disini IG Misalnya Jawaban Anda Salah Coba Kita Tulis Instagram Instagram Nulis Ini Instagram Oke Kita Cek Benar Oke Teman Teman Sudah Berhasil Untuk Membuat Aplikasi Tebak Gambar Oke Saya Rasa Cukup Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh